Oke, yang pertama ada Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian ada program studi bioteknologi. Kemudian disini ada visi-visi, fasilitasnya, ada kultur jaringan, lab informatik, kemudian ini kegiatannya, selanjutnya kita ke kurikulumnya. Ini mata kuliah semester 1, ada bioteknologi dasar, semester 2 biologi molekuler, semester 3 ada bioteknologi pangan, lalu semester 5 ada teknologi DNA, semester 6 ada virologi, dan semester 7 ada enzimologi. Lalu kita lihat biayanya, untuk bioteknologi, disini ada grade, grade paling rendah 29.500.000, paling tinggi 32.500.000, dan ini berbeda tiap gelombang, totalnya semester 1 37.500.000 rupiah, seperti itu. Kemudian akaditasinya, peringkat B, berlaku sampai tahun 2023. Yang kedua ada biologi UNAS, Fakultas Biologi Universitas Nasional. Disini didirikan pada tahun 1949, terus disini ada 4 konsentrasi, yang pertama ada biologi konservasi dan ilmu lingkungan, kemudian biologi industri, biomedik, dan biologi perairan dan kelautan. Disini persebaran mata kuliahnya, jadi mata kuliahnya ini per bidang konsentrasi beda-beda. Ada mata kuliah keahlian berkarya, khusus untuk biologi alam dan lingkungan. Kemudian untuk biologi industri-nya, dalam mata keahlian berkarya untuk biologi industri. Jadi tiap bidang beda-beda mata kuliahnya, gitu, tiap minat. Kemudian ini biayanya, untuk biayanya itu total uang paket dalam satu semester 8.460.000, terus uang paket semester itu 2.115.000. Total biaya awalnya adalah 2.865.000. Peringkatnya sudah A, berdaku sampai tahun 2022. Selanjutnya yang ketiga, biologi FMIPA Universitas Pakuan. Di sini ada kurikulumnya, kurikulum program studi biologi. Di sini mata kuliah semester 1 ada matematika dasar, fisika umum. Lalu semester 3-nya ada evolusi, semester 4-nya fisiologi. Kemudian semester 5-nya juga ada, ini mata kuliah pilihannya. Kemudian sampai semester 8. Kemudian biayanya, untuk biologi SPP per semesternya 2.500.000. Nah tiap gelombang ini beda-beda, paling tinggi 10.000.000. Begitu, nanti bisa dijumlahkan sendiri. Lalu kemudian akreditasinya B sampai tahun 2020. Yang keempat, itu ada Surya University. Ini program studi biologi, bioteknologi, and neuroscience. Kemudian ini kurikulumnya. Ada bioetikal, mikrobiologi, biosistem, teknologi sel. Sampai bahasa Inggris lanjut. Ada 48. Kemudian biayanya, saya tidak menemukan yang 2019-2020. Tapi ini 2016. Baya administrasinya 31.200.000. Kemudian saya nggak tahu mungkin ini setiap fakultas sama atau beda-beda. Terus akreditasinya, peringkatnya B sampai tahun 2020. Kemudian yang kelima, ada Fakultas Biologi Universitas Kristen Satyawacana. Ini visi-visinya. Kemudian ini sejarahnya. Berdiri pada tahun 1982. Kemudian konsentrasi minatnya. Di sini ada biologi perairan. Kemudian manajemen lingkungan. Mikrobiologi industri dan bioteknologi. Seperti itu. Kemudian biayanya. Semangat pendidikannya 11 juta. Biaya kuliah pada SKS-nya 200 ribu. Biaya pelanang pendidikan per tahun 2.400.000. Dan registrasi ulangnya 5.725.000. Saya tidak menemukan kurikulumnya. Jadi tidak bisa dibahas di sini. Tapi akreditasinya sudah A. Berlaku sampai tahun 2021. Terima kasih.